Intro Aksi Direktur Utama Pasar Niaga Tangerang Memamerkan uang menuai sorotan Bupati Tangerang pun angkat bicara dan menyayangkan kejadian tersebut Pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di AIN News Prime Pemirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan laraga teratur dan vaksinasi Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini Saya Abraham Silaban, pamit, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa Tingkah Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertara Harja Kabupaten Tangerang Syaif Nur Mazah menuai sorotan Ia mengunggah dua video yang memamerkan gepokan uang rupiah dan dolar Singapura Dari rekaman video, sang Direktur memamerkan uang pecahan seribu dolar Singapura dengan diiringi suara kutipan pencerama Sementara dalam video kedua, dengan memakai batik, Direktur ini menyendok gepokan uang pecahan seratus ribu rupiah diiringi lagu berbahasa Sunda Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar menilai aksi Direktur Utama Pasar Niaga Kerja Harja ini tidak peka dengan kondisi masyarakat yang sedang susah di lada pandemi Inspektorat sedang melakukan penelitian, investigasi, dan juga evaluasi terkait dari kejadian kemarin Kalau dari laporan, dari Pak Dirut, kejadiannya itu di tahun 2020 Apapun itu, memang satu hal yang tidak etis dilakukan di saat-saat seperti ini Hingga saat ini, Syaif Nur Mazah belum memberikan tanggapan atas videonya yang viral tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!